Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan pelajaran kita ya Dan pada video ini kita akan membahas mengenai MyDelaware di Laravel Nah jadi MyDelaware itu apa? Ya MyDelaware ini seperti autentikasi Jadi kita akan menambah autentikasi pada aplikasi kita Nah secara default, di Laravel telah menyediakan MyDelaware Itu namanya outkan autentikasi Yang mana ketika kita mengakses sebuah halaman yang membutuhkan autentikasi Maka yang bertugas untuk mengecek ini, nah ini fungsinya MyDelaware Oke kita bisa lihat contoh ilustrasinya seperti ini Ya jadi di dalam aplikasi Laravel Susunannya kurang lebih seperti ini Ada root sebagai awal atau sebagai dinding pertama ketika user melakukan sebuah request halaman Nah ini akan ditangani oleh root Nah ketika root ini telah dilewati Maka masuk langsung ke dalam aplikasi Yang mana ada controller, kemudian nanti controller yang mengurus model, lalu view-nya Nah kemudian dikembalikan lagi ke user Nah jika tidak ada MyDelaware yang akan menangani keamanan aplikasinya kita Maka ketika user melakukan request, ini langsung aja nih ke aplikasinya kita nih Langsung ke root, langsung ke app-nya kita Jadi tentu saja tidak aman Nah maka di Laravel menyediakan yang namanya MyDelaware Jadi ketika ada MyDelaware Maka user ketika melakukan request Nah dia tidak langsung ke root nih Dia ditangani dulu oleh MyDelaware Jadi MyDelaware ini dipasang di mana? Nah MyDelaware ini dipasang di tingkat root Jadi ketika root mulai dipasang MyDelaware Maka ketika user melakukan request ke sebuah root Nah jika ada MyDelaware Misalnya MyDelaware autentikasi Atau membutuhkan login Maka MyDelaware lihat user ini yang melakukan sebuah request Apakah sudah mempunyai login, sudah mempunyai token Untuk mengakses root ini Nah jika tidak, jika tidak ada aksesnya Maka dikembalikan lagi Didirect ke halaman yang tidak membutuhkan login Atau yang tidak membutuhkan autentikasi ya Nah di Laravel kan defaultnya dia menyediakan MyDelaware Berupa autentikasi Berupa hanya sebatas user yang telah login Nah lalu bagaimana dengan aplikasinya kita Ketika kita ingin menambahkan autentikasi lagi Dari sisi level user Seperti user ini levelnya admin User ini levelnya misalnya editing Maka di Laravel menyediakan Atau telah membuat kita sebagai programmer Itu bisa melakukan atau menambahkan MyDelaware Yang kita inginkan Jadi kita bisa menambahkan MyDelaware sesuai dengan yang kita butuhkan Oke Nah jadi sebagai kesimpulan MyDelaware Ya menangani keamanan di sisi roots Mulai dari rootsnya nih Atau secara sederhana MyDelaware kita pasang di file roots Lalu bagaimana jika kita punya aplikasi sudah sangat kompleks Besar dan kita ingin membuat modul-modul tertentu Yang hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu juga Atau level-level tertentu Nah untuk itu kita bisa memanfaatkan lagi yang namanya permission Library dari spati untuk permission Jadi kita bisa menangani fungsi-fungsi di controller Atau di model Atau di view Nah kita bisa tentukan permissionnya Tapi itu nanti akan kita bahas selain waktu Ya di video ini kita sedikit membahas mengenai hal itu Kita bisa lihat di sini Ya ini MyDelaware Nah nanti untuk permissionnya Oke yang lingkaran hijau ini Nah kita bisa pasang di sini nih Di level controller Bisa juga kita pasang di model Bisa juga kita pasang di view Jadi semisalnya kita menggunakan permission Kemudian kita tidak menggunakan MyDelaware Ya tidak apa-apa Kembali lagi ke kasusnya kita Atau aplikasi yang ingin kita buat Kita mau mengamankan aplikasinya kita Itu dari sisi mana nih Nah jadi kembali lagi kita lihat Aplikasinya kita membutuhkan keamanan seperti apa Dan ingin kita gunakan yang mana Apakah cukup dengan MyDelaware Ataukah kita perlu menambahkan permission Untuk lebih mengamankan aplikasinya kita Atau kita ingin mengatur lebih dinamis lagi Mengenai hak akses di aplikasinya kita Oke begitu ya teman-teman Nah untuk video ini kita akan bahas mengenai MyDelaware Bagaimana cara membuat MyDelaware Sangat gampang cukup sederhana Kita langsung aja kembali ke aplikasinya kita ya Nah kita akan menambahkan user Atau level user yaitu Dua ya level admin Dan level editing Berarti tiga ya admin Editing dan user Tentu admin ini punya kuasa penuh terhadap aplikasi Kemudian untuk editing Dia hanya bisa menambah Mengedit dan mendelete model post Dan itu punya dia sendiri Nah adapun user dia hanya bisa melihat saja Tidak bisa mengedit, menambah Atau bahkan mendelete model post Oke jadi kita bisa lihat di Kita punya struktur database untuk user Karena belum ada level Jadi kita perlu tambahkan kolom di Ini ya Table users Nah kita bisa gunakan Migration saja PHP artisan Make migration Kita enter Oke nah kita Ke usernya Users table Nah otomatis dia sudah membuat Sini skema table users Lalu kita buat disini Table Enum Level Jadi kita buat level admin Level editing Kemudian ada level user Lalu defaultnya User Jadi setiap yang mendaftar di aplikasinya kita Nah secara default Dia akan diberi level user Oke Nah jika sudah kita bisa PHP artisan migrate Oke berhasil Kita bisa cek Di struktur Sudah ada level ya Oke selanjutnya kita buat Middleware Menggunakan perintah PHP artisan Make Middleware Admin Ini untuk level admin ya Kita enter Kemudian kita buat lagi Untuk editing Oke sudah Lalu kita ke file nya Pertama file admin dulu Oke Ini Nah disini baru fungsi handle nih Jadi kita buat aja nih If Out Jika ada Autentikasi Dan Oke User Levelnya sama dengan Sama dengan admin Maka boleh Ini ya Kita buat Boleh lanjutkan request Jika tidak Redirect Oke ini return Nah Nah jadi Jika tidak ada Ini Maka Redirect ke halaman depan Yang welcome itu ya Jadi Seperti ini If Ada Autentikasinya Dan User Levelnya Itu admin Maka boleh nih Lanjutkan Permintaannya Jadi ini kita copy Kita Buat untuk yang editing Kita Pasti aja disini Oke Ini Rampirkan Classnya Oke Sudah ada Ini kita ganti Editing Juga Atau Nah Kita buat lagi nih Untuk Sersi admin disini Admin kan dia bisa Semua hal kan Artinya Menu-menunya Tidak ada yang dibatasi Untuk level admin Makanya Kita tulis disini Level editing Atau Levelnya admin Maka lanjutkan Permintaan Jika tidak Ter-direct ke Halaman depan Oke Selesai Sampai disini Modelware untuk admin Dan editing Telah selesai Nah Kita lanjutkan Daftarkan kedua File ini Di kernelnya Kita nih Kernel App HTTP Nah Kita pasang disini Paling bawah Admin Editing Class Oke Sudah Nah Selanjutnya Kita Pasang admin Atau editing ini Di file roots Jadi kita ke roots Ops Web Kita disini punya Dua menu Kategoris Dan post Jadi kita minta Aja untuk Kategoris Kita akan Pasang Hoses Untuk admin Ya Oke Ini kita rapikan Jadi kita buat Disini Roots Middleware Autentikasi Kemudian Level admin Group Function Oke Nah Jadi seperti ini Begitupun Untuk yang Ini ya Yang level Editing Kita Buat Aja disini Editing Oke Lalu kita Ganti Post ini Truth Post Kita masukkan Kedalam Majorware Editing Oke Nah Jadi seperti ini Jika sudah Untuk file webnya Kita bersihkan Dulu Kp Artisan Road Case Oke Sudah Nah Selanjutnya Kita coba Tes di Aplikasinya Kita ya Nah Teman-teman Bisa lihat Untuk menu User Tentunya Masih bisa Diakseskan Karena kita Tidak Pisahkan Tadi Dan Kita bisa Lihat Disini User Admin Yang Login Kita Kalau Lihat Datanya Ini Admin Levelnya Masih User Maka Ketika kita Klik Post Atau Kategori Dia Tidak Boleh Harus Dia Kembali Ke Halaman Awal Kita Klik Kategori Oke Tidak Bisa kan Artinya Kita Back Dulu Kita Ke Post Lagi Harusnya Tidak Bisa Kita Klik Oke Berarti Jalan Sekarang Kita Coba Ganti Levelnya Level Admin Ini Kita Ganti Ke Admin Oke Kita Klik Kategori Oke Mau Kita Klik Post Oke Mau Jadi Begitu Teman-teman Untuk Penggunaan Modelware Di Aplikasinya Kita Semoga Bisa Dipahami Dan Semoga Bisa Diterapkan Di Aplikasi Yang Teman-teman Akan Buat Oke Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Tutorial Berikutnya Salam Programmer